Pemirsa bus Rapid Transit atau BRT, pemberian dari Kementerian Perhubungan, hingga kini belum juga dioperasikan. Bus-bus tersebut hanya terparkir di terminal tipe C Kota Sukabumi. Rencananya tahun 2020, armada transportasi masal tersebut ditargetkan mulai beroperasi. Sejak diterima pemerintah Kota Sukabumi dari Kementerian Perhubungan Desember 2018 lalu, hingga kini bus Rapid Transit hanya dibiarkan terparkir di terminal tipe C Kota Sukabumi dan belum dioperasikan. Saat ini, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten Sukabumi mengenai pengoperasian bus tersebut agar segera beroperasi. Selain itu, dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat pun terus dilakukan koordinasi untuk menyiapkan sarana pendukung khususnya halte. Pasalnya, jalan yang akan dilintasi bus BRT tersebut merupakan jalan milik provinsi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Abdul Rahman, mengatakan, sebelum dioperasikan, pihaknya akan melakukan balik nama kendaraan terlebih dahulu karena bus BRT tersebut masih tercatat milik pemerintah pusat. Setelah itu, bus BRT tersebut ditargetkan tahun 2020 sudah bisa dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas transportasi masyarakat di Kota Sukabumi. Balik nama kendaraan dulu, jadi aspek legalitasnya dulu. Jadi sekarang masih untuk milik pemerintah pusat. Nanti kita balik nama, kota ini menjadi milik kota. Rencananya bus tersebut akan difungsikan untuk beroperasi di dalam kota yang belum terlayani oleh angkutan umum, terutama di sepanjang jalan lingkar selatan Ciberem Kota Sukabumi hingga Cibolang Kabupaten Sukabumi, Budi Setiawan, Bandung TV.